Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu yang rahmati Allah Jika ada seorang miliader Orang yang kaya raya Juragan yang kaya raya Mengumumkan Buat proposal Semua orang mengetahui Lalu bilang Siapapun orang yang susah Orang yang punya hutang Orang yang punya masalah Datang kepada saya Datang ke tempat saya Akan saya beri Yang butuh mobil saya beri mobil Yang butuh duit saya beri duit Yang butuh makanan saya beri Lalu apa yang terjadi Mungkin Bukan mungkin lagi Sangat Dan pasti Beribu-ribu orang Berbondong-bondong Datang ke juragan kaya itu Miliader itu yang Membuat proposal penguman Siapapun yang susah Yang punya hutang Punya masalah Nggak punya rumah Nggak punya mobil Datang kepada saya Saya beri Begitu Lalu Orang yang di kampung itu Di luar kampung itu Di kota itu Di luar kota itu Datang Antri Sampai berhari-hari Bahkan Yang di luar kota Sampai berkorban Nggak punya duit Dia sampai Menjual motornya Utang sana-sini Untuk apa Mendatangi tempat Miliader tersebut Untuk apa Minta pertolongan Karena kenapa Karena nyata Nyata Ada proposal penguman Dan Akan diberi Dan banyak yang datang Dan diberi Maka Mungkin Misalnya Orang tersebut Di Jakarta Miliader itu Yang membagi-bagikan Seluruh Indonesia Akan mendatangi Tempat beliau Betul apa betul Bapak Ibu Iya Termasuk Yang punya hutang banyak Pasti akan mendatangi Untuk Diberi Begitu Padahal Bapak Ibu Padahal Allah Yang sudah Mengumumkan Kepada siapa Kita Makhluk Allah Khususnya manusia Hai hamba-hambaku Kalian semua miskin Kalian semua butuh aku Sini Datang Kepadaku Minta Apa Permintaanmu Saya beri Berdo'alah Kepadaku Pasti aku beri Apa yang kamu minta Kamu punya hutang Sini datang Kepadaku Tak beri Kamu pengen rumah Sini datang Kepadaku Tak beri Kamu pengen mobil Sini datang Kepadaku Tak beri Gak perlu Jauh-jauh Bapak Ibu Ada masjid Yang laki-laki Datang ke tempat Yang dikemanangkan Ajan Sholat Itu rumah Allah Minta kepada Allah Lalu yang Perempuan di rumah Sebaik-baiknya Perempuan kan Sholat di rumah Minta kepada Allah Dengan apa Dengan tahajud Dengan holwat Dengan sedekah Dengan sholawat Kan Allah Yang janjikan Yang Inakaila Kulisainko diri Yang maha kuasa Atas segala sesuatu Maha kaya Maha memberi Maha segala-galanya Pernah gak berpikir Seperti itu Sampai antri-antri Sampai antri itu Tadi datang Saudagar kaya itu Milader itu Sampai antri-antri Sampai berkorban Untuk ongkos Untuk datang Sampai berminggu-minggu Antri untuk menunggu Giliran Padahal Ketika kita datang Kepada Allah Gimana caranya Kita sholat tahajud Antri gak? Enggak Langsung di tempat-tempat kita Kamar kita bisa Dimana di masjid Pernah gak Bapak Ibu Sampai berkorban Seperti itu Berkorban Sedekanya ekstrim Solawatnya ekstrim Holwat Selama tujuh hari Tujuh malam Terus Fokus tahajudnya Empat puluh hari Holwat Dengan tahajud gak putus Dua Dua belas rekaat Gak putus Solawatnya Pohon uangnya Solawat jibilnya Gak putus Kenapa? Meminta kepada Allah Pernah gak begitu Bapak Ibu Sungguh-sungguh Siang malam Minta ya Allah Fokus ke Allah Masuk ke gua Keajaiban Dengan cara holwat Pernah gak kayak gitu Bapak Ibu Padahal Gak mahal biayanya Solat gratis Solawat gratis Terus Solat Sedekahkan untuk diri kita sendiri Bapak Ibu Harta kita yang Sesungguhnya kan Yang disedekahkan Sedekah untuk diri kita Gitu Mendoakan orang lain Gratis Kan gitu Membaca Al-Quran gratis Berlama-lama Di rumah Siang malam Malam Habiskan waktunya Untuk Allah Untuk sholawat Untuk memuji Allah Untuk sholat Kan gak bayar Bapak Ibu Gratis Tapi kenapa Kok banyak yang Gak mau melakukan Pengen tahu sebabnya Karena Tidak Tau Tidak Yakin Tidak Kenal Al Allah Tau Allah Tapi Tidak Kenal Allah Begitu Iksannya itu Hatinya itu Maka dari itu Bapak Ibu Jika Bapak Ibu Punya Masalah Apapun Punya hutang Belum punya rumah Datanglah Habis sedekah Habis sedekah Sedekah ya sedekah Habis sedekah Itu doanya Mustajab Ketika sedekah Ya Allah Aku sedekah ini Aku minta Si ya Rob Minta apa Rumah Minta uang yang Banyak Untuk umroh Untuk haji Untuk lunas Amanah Boleh gak Ya boleh Itu perintah Allah Bapak Ibu Ibadah Ya Ibadah Doa Ya Doa Doa pun Ibadah Jadi Jangan Jangan Mengatakan Sholawat kok Untuk dunia Tahajud kok Untuk dunia Enggak ikhlas Keliru itu Definisinya Enggak begitu Definisinya Ketika saya Tanya Ustaz Kalau tahajud kan Harus ikhlas Iya Saya ikhlas Ikhlas itu kan Mengharap hanya Kepada Allah Minta balasan Hanya kepada Allah Saya sholat tahajud Perintah Allah Setelah saya sholat tahajud Wittir Lalu saya Doa Perintah Allah Bukan Perintah Allah Doa itu kan Kalau kita Enggak doa Sombong loh Gitu Selawat Ketika saya Selawat Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wala Sayyidina Muhammad Ataupun Selawat Jibril Selawat Manapun Ketika selawat Saya doa Ya Allah Minta Boleh gak Ya perintah Allah Ketika Saya sedekah Sedekah Bantu orang Ya Allah Dengan amal sedekah Ini ya Aku minta Ini Itu ya Boleh gak Ya boleh Bahkan ada hadis Tentang laki-laki yang terjebak Dalam gua Berdoa dengan Amal sedekah Boleh gak Boleh Maka bapak ibu Yang punya masalah Apapun Jangan cari Solusi Tapi carilah Yang punya Solusi Siapa Allah Yang sedang Sakit Gak sembuh-sembuh Datang kepada Allah Minta Doalah Sebagaimana Doanya Nabi Ayub Dengan sungguh-sungguh Di surat Al-Ambiyah Ayat 83 Yang masih Belum punya Jodoh Mintalah Kepada Allah Supaya Didatangkan Jodoh Yang terbaik Yang belum Punya Rumah Mintalah Rumah Kepada Allah Dengan Jalan-jalan Tadi Itu Yang belum Punya Mobil Mintalah Kepada Allah Dengan Jalan-jalan Itu Sesuatu Yang sangat Dicintai Allah Itu Doa Bapak Ibu Ketika kita Ngerengek Datang kepada Allah Dengan Sungguh-sungguh Yaitu Doa Minta Allah Sangat Cinta Allah Sangat Cinta Dengan Hambanya Yang Seperti Itu Maka Lakukan Perbuatan Yang Dicintai Allah Semangat